Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Pemirsa badan usaha milik daerah PT. Mas Rapid Transit atau MRT Jakarta menyediakan stasiun pengisi daya bertenaga surya di kawasan berbasis transit duku atas Jakarta. Penyediaan stasiun itu guna meningkatkan kesedaran masyarakat, memanfaatkan sumber energi alternatif baru terbarukan. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Sudah dari meliputan Doni Permana dan Yodhya Wiwaha. Doni, silakan. Baik, terima kasih pemirsa. Pihak MRT baru saja memberikan sosialisasi alat penggunaan pengisian tenaga surya di wilayah stasiun MRT Jakarta. Dimana menurut Farhad Mahfud, selaku Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber energi alternatif baru terbarukan. Perlu diketahui pemirsa bahwa di lokasi ini telah disediakan tiga solat changing station atau stasiun pengisian tenaga surya di tiga titik yang berbeda, yaitu di dekat lokasi ruang baca, di pintu B dan juga pintu C stasiun MRT. Nantinya di lokasi tersebut masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini untuk pengisian baterai handphone maupun gadget lainnya dengan menggunakan fitur charger konvensional, maksud saya charger wireless dan juga kabel data dan juga bluetooth untuk menikmati musik. Demikian Doni Permanan dan juga Yodya Wiwaha melaporkan dari stasiun MRT Jakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Doni dan Yodya. Tetap hati-hati dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian topik terkini. Informasi berita terkini lainnya juga dapat Anda temui di portal berita kami antvklik.com. Saya Erang Purbaya, Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!